pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajemen badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang periode 2020-2025 Senin 31 Agustus tahun 2020 dimulai Waksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah melantik manajemen baru badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang atau BPKS untuk periode kerja tahun 2020-2025 Senin 31 Agustus 2020 pelantikan yang berlangsung di aula rumah dinas Wakil Gubernur itu berdasarkan keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang nomor 515-1408-2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan manajemen BPKS periode tahun 2020 Seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 BPKS mempunyai tugas dan WN melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan Sabang, kata Nova khusus untuk tahun 2020 yang tinggal hanya beberapa bulan lagi ini Nova juga meminta agar manajemen baru BPKS bekerja keras agar sejumlah target bisa tercapai karena itu diperlukan komitmen yang tinggi kreativitas dan inovasi agar anggaran tersisa yang masih sangat besar itu mampu terserap secara maksimal sampai dengan akhir tahun pesan Nova Sebagai sebuah lembaga lanjut Nova BPKS perlu memperkuat hubungan dengan berbagai pihak Nova juga menyampaikan BPKS memiliki wilayah kerja meliputi kota Sabang dan kecamatan Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar Karena itu, dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan Nova meminta BPKS untuk bersikap adil dan proporsional Nova juga mengingatkan para petinggi BPKS yang baru dilantik untuk betul-betul komit pada tugas dan fungsi BPKS Bekerja keraslah untuk membawa investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri Jika diperlukan, maka sesekali berpikirlah dengan cara pikir out of the box namun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada kata Nova Lebih lanjut, Nova menambahkan hanya dengan cara seperti itulah BPKS akan mampu mengembangkan kawasan Sabang dan mampu menjadi lokomotif perkembangan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2000 Terima kasih pertama sekali Terima kasih sudah selesai dilantik yang ingin saya sampaikan adalah mengulangi apa yang saya sampaikan tadi saat pelantikan oleh Pak Gubernur Pak Nova agar ke depan BPKS ini bisa bekerja lebih cepat lebih transparan kemudian melihat proyek yang akan berkembang di daerah Sabang, Aceh Besar itu secara harus proporsional jadi mungkin ada beberapa proyek yang masih belum diselesaikan di Pulau Aceh itu menjadi pertimbangan untuk ke depan menjadi prioritas juga terima kasih